assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya selamat datang kembali di channel alpharimek oke nih jadi kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana untuk mengaktifkan kembali notifikasi yang tidak muncul teman-teman ya nah jadi kalau kalian yang mempunyai facebook dan kalian itu gak ada pemberitahuan sama sekali atau gak ada notifikasi sama sekali nah kalau kalian yang pengen mengembalikannya ke versi awal yang ada notifikasinya kalian bisa ikuti aja tutorial kali ini oke nah langkah pertama itu kalian masuk aja ke pengaturan dari HP kalian ya teman-teman ya nah disini saya menggunakan HP realme jadi kalian masuk aja ke notifikasi kalau HP kalian yang beda kalian cari aja garis besarnya yaitu notifikasi setelah kalian mengklik notifikasi dan pilih status kalian pilih aja disini ada ada kelolaan notifikasi temen-temen ya kemudian tinggal eh kalian cari aja aplikasi yang bermasalah atau yang enggak muncul eh itunya temen-temen ya yang enggak muncul notifikasinya atau pemberitahuannya nah disini aplikasi yang bermasalah saya kan itu kan Facebook kan nah jadi disini saya cari aja ke Facebook nah ini mana ini Facebook ini nah ini ada Facebook Lite nah ini juga berlaku bagi kalian menggunakan Facebook biasa ataupun menggunakan Facebook Lite teman-teman ya Nah jadi kalian tinggal cari aja Facebook Lite nama tadi adalah Facebook Lite mana dari Facebook Lite Facebook Lite wuih mana wuih nah ini Facebook Lite teman-teman ya Nah disini kan keterangannya kan masih nonaktif nih ya Nah disini saya pengen mengaktifkannya kembali dengan cara mengklik disini sampai berubah menjadi tombol on ada temen-temen ya Nah sebelumnya itu mati sekarang sudah menjadi tombol on ya sudah hidup berarti ya notifikasinya otomatis jadi kalau ada yang weh aku ada ada yang ngirim pesan kita atau ada pemberitahun Facebook nanti bakalan muncul dibilang status kita ya Nah jadi caranya cukup simple kalian bisa gunanya step by stepnya kalau kalian masih bingung kalian boleh komen di kolom komentar Oke oke teman-teman gitu aja sih untuk tutorial kali ini semoga tutorial kali ini bermanfaat dan seperti biasa nih temen-temen ya jangan lupa like comment subscribe bye see you next video